Sebelum saya mulai menjelaskan, Anda bisa buka buku di page 44 Sudah ya, sudah dibuka semuanya, halaman 44 Mister akan jelaskan terlebih dahulu Sebelumnya silahkan teman-teman bisa disiapkan bolpen atau pensil Nanti teman-teman sambil dicatat artinya Mohon maaf yang namanya F ini siapa? Oke, sudah ya Yang pertama kita mempunyai part of a plan Part of a plan itu artinya adalah bagian dari tanaman Nah, kira-kira tanaman ini mempunyai bagian apa saja sih? Kira-kira ya, teman-teman bisa lihat ya di gambarnya Itu ada gambar tanaman sama potnya Nah, yang pertama mempunyai bagian leaf Teman-teman Teman-teman coba lihat gambarnya itu yang Nah, yang daun ya Daun itu leaf Leaf artinya daun Teman-teman bisa sambil diartikan disitu Wah, kok banyak yang ngantuk kayaknya ini ya Terlalu pagi apa jam 9 ini? Oke, nggak apa-apa Nah, oh mister dari Coba dilihat yang di atas ya Ada tulisannya Plant have different bark Most plants have roots Nah, pertama tanaman mempunyai roots Atau akar Teman-teman silahkan bisa ditulis artinya Roots atau akar Yang kedua tanaman mempunyai stem Stem atau batang Batang silahkan bisa diartikan sambil ditulis sendiri Biar lebih faham Yang terakhir tanaman mempunyai leaves Leaf atau daun Daun Nah Akan tetapi Sebagian tanaman juga mempunyai flowers Flowers Atau bunga Flowers Bunga Silahkan bisa dicatat di bukunya Biar makin faham Flowers atau bunga Dan juga mempunyai fruit Atau buah Fruit atau buah Fruits atau buah Nah Sudah ditulis semuanya Yang sudah Raise your thumb like this one Good Outreach Good Then Asia Rindu Oh, very good Bilkis Good Aisha Good Chara Good Khalifah Salatin Good Boy Oke Sambil Mister lanjutin ya Nah Itu ada gambarnya ya teman-teman ya Tadi Mister sudah jelaskan artinya Berarti Teman-teman pasti sudah paham Yang daun itu yang mana Buah yang mana Akar yang mana Batang yang mana Nah Kalau dari gambar Itu leaf yang bagian atas Yang paling atas itu leaf Atau daun Semua tanaman pasti punya daun Kalau tidak ada daun Nah, nanti tidak bisa berfotosintesis Kalau tidak bisa berfotosintesis Tidak bisa menghasilkan Oksigen Mister gimana Oh Oke, Mister ulangi lagi Silahkan dibuka halaman 44 Bukunya Buku Science Yang Students Book Halaman 44 Nah, dari gambar tersebut Yang paling atas itu adalah Leaf atau daun Yang bawahnya itu ada fruit Atau buah Bawahnya lagi ada flower Atau bunga Terus ada stem Ada batang Terus terakhir Balin bawah itu adalah roots Atau akar Nah Sekarang kita next to Page 45 Silahkan teman-teman buka halaman 45 Nah Halaman 45 sudah dibuka Yang sudah membuka halaman 45 Silahkan angkat tangannya Good Terima kasih teman-teman Nah Yang pertama Kita punya roots Atau tadi Mister sudah Jelaskan artinya Yaitu Akar Mister akar ini fungsinya apa sih? Akar mempunyai fungsi Untuk apa? To hold the plant in the ground Hold The plant in the ground Atau menahan Menahan tanaman Masih di dalam tanah Menahan tanaman di dalam tanah Ground Ground itu tanah Teman-teman silahkan bisa ditulis artinya Ground itu tanah Nah Menahan tanaman agar lebih apa Mister? Agar lebih kuat Agar menancap kuat di dalam tanah Supaya apa Mister? Tidak roboh Supaya tidak jatuh Nah Teman-teman kan sering itu ya Ketika musim hujan seperti ini Ada angin kencang Itu akarnya kan ada yang tidak kuat Akhirnya apa? Tanamannya jatuh Roboh Kadang ada yang menghalangi di jalan Ada yang mengenai mobil di pinggir jalan Nah Itu karena apa? Akarnya kurang kuat menancap di dalam tanah Oke Fungsi yang lain dari akar adalah Untuk mencari sumber air Atau sumber mineral Teman-teman bisa ditulis ya disitu ya Untuk mencari sumber air Mencari sumber air Mencari sumber air Karena apa? Makanan dari tanaman itu adalah air Mister kalau tanaman tidak ada air kira-kira hidup tidak ya? Kira-kira hidup apa tidak? Kalau tanaman tidak ada air Tidak bisa hidup Pasti tanamannya akan mati Karena tidak ada air Soalnya tanaman itu makanannya hanya air Makanya kalau teman-teman di rumah yang punya tanaman Sering-sering ya disiram Pagi hari disiram Sore hari disiram Biar tanamannya seger Kalau sudah seger Nanti akan berbunga Kalau sudah berbunga akan berbuah Kalau sudah berbuah Nanti bisa dimakan Enak sekali Itu ya Fungsinya tadi ada dua To hold the plant in the ground Untuk menahan tanaman Agar masih kuat menancap di dalam tanah Yang kedua Untuk mencari sumber air Sekarang Mister mau tanya kira-kira Mister kalau kaktus di gurun kok masih bisa hidup ya? Kira-kira ada yang tahu jawabannya Teman-teman kan pernah lihat itu di gurun pasir Ada tanaman kaktus Kaktus itu kan masih hidup Kira-kira kenapa kok bisa hidup? Teman-teman jawab Kaktus kenapa masih bisa hidup? Karena dia mempunyai akar yang sangat panjang Akarnya itu panjang sekali Bisa mencapai sampai Hampir berapa ya? Satu kiluan lebih Makanya dia bisa mencari air Hampir kedalaman Sangat dalam sekali Nah disambing itu Tumbuhan kaktus juga bisa Menyimpan cadangan air Di dalam tubuhnya sendiri Makanya kalau teman-teman punya Tumbuhan kaktus Itu kan Kayak Apa ya? Tebal ya Nah Tumbuhan kaktus itu kayak sangat tebal sekali Nah Itu dia menyimpan Cadangan air di dalam situ Oke Kita lanjut lagi Coba teman-teman Dibuka halaman 46 46 Halaman 46 Sudah dibuka ya Kita punya cabang Eh kok cabang Apa ini? Batang Kita punya batang Nah Mister fungsi batang itu apa? Nah teman-teman bisa dilihat itu Fungsinya adalah The stem holds up the plant Hold up the plant Fungsinya sama seperti akar Cuma bedanya Kalau batang itu Fungsinya menahan agar tetap berdiri Kokoh Nah Fungsi batang adalah agar tetap berdiri Menahan tanaman agar tetap berdiri Kokoh Nah Itu fungsinya Fungsi yang lain apa? Fungsi batang adalah Menjadi Apa ya ini? Tempat beralirnya air dari akar menuju ke daun Nah Melalui apa? Melalui batang Tetapi fungsi utamanya adalah Fungsi utamanya adalah Menahan tanaman agar masih kokoh berdiri To hold To hold up the plant Menahan tanaman tetap berdiri kokoh Mister Saya kok lihat Pernah lihat itu ya Tanaman yang Bengkok ya Nah Kalau ada tanaman yang bengkok Itu karena dari Dia tumbuh Tanaman dari kecil Itu sudah bengkok Jadi dia akan Tumbuh ya bengkok terus Makanya teman-teman di rumah Coba deh Melakukan apa ya Penelitian coba Ada tanaman kecil Kemudian dibengkokkan Atau dikasih Batu diatasnya Nanti dia akan Tumbuhnya ya bengkok terus Pasti begitu Soalnya dari kecil sudah dibengkokkan Makanya sudah besar Pasti bengkok Itu tadi yang Stand Atau batu Kira-kira Sampai disini dulu Ada pertanyaan Atau enggak Kalau ada pertanyaan Silahkan bisa Raise your hair Bisa angkat tangannya Kak Rindu mau tanya Oke coba Kak Rindu Bisa di unmute Kak Rindu Mau tanya apa Kak Rindu One One Two Oke Kak Rindu mau tanya apa Tanaman 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 Oke terima kasih Kak Rindu Nah dari Kak Rindu dulu ini ya Tadi sempat Berucap Tanaman bunga Oke mister tanaman bunga itu Gimana ya mister Tanaman bunga itu dia Bisa jadi tidak berbuah Contoh semisal Kayak bunga mawar Nah bunga mawar Bunga mawar itu kan dia Tidak berbuah ya tetapi Kok bisa tumbuh mister Satu dia bisa Di stack di stack itu apa Bisa di stack dengan cara Dipotong sedikit bagiannya Terus kemudian ditanam lagi Kemudian Apalagi dia punya Serbuk sari dan benang sari Yang mana itu nanti Akan tumbuh Lagi menjadi tanaman baru Ada pula bijinya Biasanya Oke Coba Kak Nada mau tanya apa Nada Lubna Silahkan bisa di unmute Mikrofonnya Bunga bangkai Bunga bangkai Bunga bangkai gimana Jalan tumbuhnya Oh bunga bangkai Oke terima kasih Kak Nada Nah khusus untuk bunga bangkai sendiri Dia biasanya Gimana ya Tumbuhnya itu Di dalam hutan Di dalam hutan tropis Kayak di Kalimantan Di Jawa Di Jawa ada gak mister Sangat jarang sekali Ditemukan bunga bangkai Karena sangat susah sekali ya Dia untuk Bereproduksi Biasanya ditemukan di tengah-tengah hutan Ada bunga bangkai Namanya Rafflesia Arnoldi Katanya baunya sih gak enak Tapi mister belum pernah Nemu sih Bunga bangkai Tapi hidupnya Kalau bunga bangkai sendiri Masa hidupnya Sangat pendek Gak bisa Seperti taman-taman bunga yang lain ya Bunga bangkai punya Masa hidup yang sangat pendek sekali Yang lain Kira-kira ada yang mau tanya Kak Ezel Mau tanya apa Silahkan bisa di unmute Mister Ya Itu maksudnya Bunga sepatu itu apa Oke Terima kasih Kak Ezel Bunga sepatu Itu maksudnya Sepatu itu cuma namanya ya Sepatu itu cuma namanya Bukan Bukan terus Bunganya mirip sepatu Bukan Kalau mirip sepatu Nanti Bunganya dipakai teman-teman Buat sekolah Nanti bahaya Tapi namanya Hanya Sepatu Bunga sepatu Mungkin karena mirip sepatu Mungkin Jadi aja kan namanya Bunga sepatu Tetapi bukan mirip sepatu Bukan bunga sepatu Atau sepatunya Punya bunga Enggak ya Sepatu gak bisa Berbunga Karena sepatu Bukan makhluk hidup ya Oke Yang lain Coba ada yang tanya lagi Biasanya Banyak kok yang tanya Oke Kalau gak ada yang tanya Kita lanjut lagi Coba Kita menuju ke Helaman 47 Helaman 47 Kita punya leaves Atau daun Nah Daun disini Memegang peranan Yang sangat penting Di dalam Tumbuhan Atau tanaman Karena apa Di dalam daun ini Terjadi yang namanya Fotosintesis Lihat ya Fotosintesis Mister Fotosintesis itu Apa sih Fotosintesis itu Tanaman Itu menghasilkan Yang namanya Oksigen 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 sangat Dibutuhkan Untuk semua Makhluk hidup Termasuk Manusia Terus Hewan Itu membutuhkan Oksigen Oke Lanjut lagi ya Itu tentang Daun Nah Tadi Di daun itu Terjadi yang namanya Fotosintesis 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 itu Apa ya Proses Pembuatan Atau Menghasilkan Oksigen Yang mana Bermanfaat Bagi manusia Semisal deh Teman-teman Siang-siang Coba Berteduh Di bawah Pohon Siang-siang Kalau panas-panas Itu ya Teman-teman Berteduh Di bawah Pohon Pasti rasanya Apa Adem ya Adem kan ya Nah Karena apa Karena Tanaman Menghasilkan Oksigen Makanya Kalau teman-teman Di bawah Pohon itu Pasti adem Rasanya Karena Menghasilkan Oksigen Tanaman itu Nah Lanjut lagi Dari proses Fotosintesis itu Juga Akan Dihasilkan Yang namanya Buah Tetapi Diingat ya Buah Bisa Diproses Atau Bisa Dihasilkan Berawal Dari yang namanya Bunga Kalau teman-teman Punya Tanaman Mangga Yang di rumah Punya Ada Ada Tanaman Tanaman Mangga Siapa Coba Angkat tangannya Mister Mau tahu deh Oh Kak Eza Ada tanaman Mangganya Kak Fatim Hazara Juga ada Tanaman Mangganya Nah Sebelum Tanaman Mangga Itu Berbuah Pasti Akan Berbunga Terlebih Dahulu Makanya Kalau tanaman Berbuah Pasti Berbunga Karena Karena Proses Awalnya Itu Dari Bunga Dan Akhirnya Akan Berubah Menjadi Buah Kalau Sudah Matang Baru Dimakan Enak Kalau Mangganya Kecut Jangan Dimakan Nanti Sakit Perut Kalau Manis Manis Dimakan Kak Eza Terus Sama Kak Fatim Hazara Yang Punya Mangga Nanti Kalau Panan Bagi Bagi Tadi Ada Yang Tanya Kenapa Daun Bentuknya Berbeda Kalau Ini Mister Susah Jawabnya Sekarang Mister Mau Tanya Yang Nyiptain Tanaman Itu Siapa Allah Yang Nyiptain Tanaman Itu Allah Mister Tidak Bisa Jawab Karena Yang Nyiptakan Itu Allah Kenapa Bentuk Daunnya Berbeda Mister Juga Kurang Tahu Soalnya Yang Nyiptain Allah Mungkin Ini Salah Satunya Apa Fungsi Agar Tanaman Ini Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Beda Mister Daunnya Berbeda Ya Karena Fungsinya Berbeda Beda Oh Kalau Tanaman Ini Bentuk Daunnya Bulat Misalnya Daunnya Bulat Berarti Ini Bisa Untuk Obat Kemungkinan Bisa Seperti Itu Karena Fungsinya Yang Berbeda Beda Oke Coba Kita Lanjut Lagi Ke Halaman 48 Coba Teman Teman Dibuka Halaman 48 Yuk Sini Ini Sama Antan Juga Tadi Ini Oke Mister Lanjut Lagi Ini Ada Teman Kita Yang Langsung Live Di Sekolahan Rafa Oke Ada Rafa Yang Sudah Di Sekolahan Teman Teman Besok Kalau Yang Ikut Tes Kenaikan Jilid Bisa Disini Nanti Love Sama Mister Disini Iya Dada Dulu Sama Teman Teman Halo Dekat Rafa Oke Mister Lanjut Lagi Bagian Yang Lain Adalah Flower Atau Bunga Bisa Dilihat Bunga Juga Bentuknya Macam Macam Teman Teman Ada Yang Bulat Ada Yang Lonjong Ada Yang Warnanya Merah Ada Yang Warnanya Putih Ada Yang Kuning Teman Teman Kalau Di rumah Ada Bunga Matahari Warnanya Apa Kuning Kuning Bahasa Inggris Apa Yellow Warnanya Yellow Gimana Pukul 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 Benar Oke Kita Next Coba Buka Buka Halaman 50 50 Page 50 50 Kita Punya Buah Fruit Buah Kita Punya Empat Menit Lagi Teman Teman Oh Ada Yang Tanya Mister Kenapa Tanaman Bisa Menghasilkan Oksigen Nah Perlu Teman Teman Kita Tahui Tanaman Itu Bernafasnya Bukan Oksigen Yang Dibutuhkan Tetapi Tanaman Itu Membutuhkan Karbon Dioksida Karbon Dioksida Itu Dihasilkan Oleh Siapa Dihasilkan Oleh Manusia Kalau Kita Bernafas Dari Hidung Kemudian Dikeluarkan Lagi Nah Yang Dikeluarkan Itu Adalah Karbon Dioksida Makanya Tanaman Beda Ya Tanaman Itu Bernafasnya Membutuhkan Karbon Dioksida Untuk Fotosindasis Kita lanjut Kita Nanti Akan Off Dengan Sendirinya Kita Punya Buah Mister Mau Tanya Ke Teman Teman Yang Suka Buah Durian Siapa Angkat Tangannya Oh Suka Semua Ya Allah Sama Kayak Mister Yang Suka Buah Rambutan Oh Jangan 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 Suka Buah Semua Oke Terima Kasih Sama Seperti Daun Seperti Bunga Buah Juga Berbeda Bentuknya Berbeda Warnanya Juga Ada Berbeda Rasa Ada Ada Buah Yang Rasanya Asam Kecut Ada Buah Yang Rasanya Manis Kalau Manis Teman Teman Mungkin Suka Kalau Yang Kecut Mungkin Teman Teman Kurang Begitu Suka Rasanya Kecut Sekali Nanti Betulnya Langsung Sakit Kalau Makan Makan Yang Kecut Atau Buah Yang Kecut Kalau Durian Kok Suka Semua Emang Durian Enak Ya Oh Audrey Gak Suka Audrey Gak Suka Mungkin Gak Suka Baunya Baunya Gak Enak Oke Sampai Sini Sampai Buah Kira-kira Ada yang Mau tanya Lagi Kak Eza Mau Tanya Silahkan Di Unmute Kak Eza Gista Masih Punya Sekitar Satu Setengah Menit Lagi Kak Eza Mau Tanya Apa Oksigen Itu Apa Oh Oksigen Itu Apa Terima Kasih Kak Eza Nah Oksigen Itu Yang Dibutuhkan Manusia Untuk Bernafas Nah Teman Coba Bernafas Itu Namanya Kita Menghirup Oksigen Kalau Tidak Ada Oksigen Mister Gimana Bisa Mati Tidak 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 Bahaya Kalau Tidak 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 Kalau Menghirup Karbon Deoksida Sama Kita Tidak 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 Bukan Oksigen Yang Kita Hirup Oke Kita Masih Punya Semenit Lagi Mister Gunakan Untuk Penutup Teman Teman Silahkan Bisa Di Unmute Semua Nah Silahkan Bisa Di Unmute Semua Mister Mau Dengar Suaranya Teman Teman Semuanya Say Hai Semua Hai Gitu Terima kasih Sekian Untuk Hari Ini Insya Allah Minggu Depan Dapat Matari Baru Lagi Kita Baca Hamdalah Bersama Sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu